Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh menonton keluarga besar sanggeng guru kaulullah ghi haji abdu'ubab menonton pak dekaulullah ghi haji idris menonton mbah kaulullah ghi akhfaz ghi isyaki menonton maskulullah ghi arwani sedangkan keluarga yang engkau hormati wabarakatuh khusus mbah kaulullah hajjah jamilah abdulhamid sedangkan keluarga yang engkau hormati ini mau itu alternatif sambil nunggu habib mustafa alidrus kalau nampung badai cerita bila mbah kaulullah lahir tenglasem mbah kulullah itu Fatimah binti idris bin umar terus nunggu misanan kalian ghi hamit kalau sering didawi tiang-tiang sepuh rien ghi hamit itu sering maus nikba berjanji maus kitab-kitab madali akhirnya gara-gara nasihat ini kalau setengah apal tiba berjanji burda ini saya sangat membentuk membentuk satu pikiran besar bahwa mencintai rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ini saya sangat membentuk ilmiya saya sangat membentuk isek isek itu berantuk jadi sahibul burda sangat menyenangkan dengan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ini saya menghentikan dan ya Allah jeneng pulang itu Muhammad itu saya buatan pantas jeneng Muhammad kalau jenengan seksa kan buatan lucu Muhammad menyebun rokok itu kan buatan lucu mau jeneng Muhammad kalau menyebun Allah menyerok lalu matikipun sahibul burda yang kaji nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mengatakan ini kalimat yang luar biasa ya Allah engkau telah menamai kekasihmu Muhammad itu sebagai al-karim orang yang dermawan orang yang ra'uf orang yang penuh kasih sayang sehingga ketika saya ketemu jenengan dalam keadaan banyak dosa maka nama bahwa kekasihmu itu ra'ufun bilmu'minin yang sangat mencintai orang mu'minin jangan engkau cabut jadi cara jauh ini itu harus mengatakan jenengan dalam keadaan orang yang ra'ufun rahim yang menyebun kalau tidak tidak efeknya jenengan yang bisa saya ketenang sal ini juga jadi idhal karimu tajallah bismimutakimi jenengan tidak boleh pakai status jenengan sebagai al-muntakim itu yang menyiksa karena jenengan sudah mengatakan Muhammad atau kekasih jeneng sebagai al-ra'ufun rahim dan harus ada atarnya ada efeknya ke kita sebagai umat rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini harus berstatus mar'uf yang diwalasi yang disayangi berarti nabi ini nabi rau'ufur rahim mengatakan sahibul burda sahibul burda melalui secara ilmiah nabi muhammad ini itu datu nabi setelah dua ekstremitas ini itu ekstremiti yang yahudi dari nabi isa ini waladuzina ekstremiti yang nasroni dari isa ini ibnullah pergi buatan gadah bapak sehingga kitab madaih ketika nyebut nabi itu punya bapak namanya abduh bin abdul mutalib nabi gadah ibu namanya aminah betapa bangganya kita sebagai anak yang normal punya bapak punya ibu itu justru madaih kenapa nabi tidak lahir yang luar biasa misalnya tanpa bapak tanpa ibu karena justru itu menjadi normal normal itu indah karena nabi isa lahir secara ajarib wong wong yahudi darani waladuzina seng tiang nasroni darani ibnullah sebab ini burda ngelengkan di nabi secara ilmiah silakan muja nabi sundu langit asal tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang orang yahudi dan orang nasroni sehingga di beberapa kitab sayyid muhammad mesti nyebut di kitab madaih yang penting pakai kaedah kemudian barokai rasulillah s.a.w. itu melahirkan istihad saya sering cerita di Jogja istihad itu besar sekali manfaatnya karena islam ini sejak awal zaman itu barokai namanya istihad saya tidak ada kitab namanya al-minanul kubra ini cerita anjaran imam saroni dadas wali ini ketemu wali yang katakan seprapat kira-kira di sore dengkul itu mbak turi tiang-tiang bal-balan imam saroni rupanya wong halim bal-balan yang katakan seprapat sebenarnya itu katakan cekal seprapat di sore dengkul badaan itu yang mbak ikundur ketemu tiang-tiang itu jalisun benas sama iwal ardi ternyata lunggohan tarani langit ibu terus imam saroni di gajlok konegungannya aku itu wali anjaran saya ini itu mati nabi takkan cani aku dari sholat dari halal har itu wali di kamar dari dantok itu nyalakan wali yang terbiak wali yang didik ini saat ini ada kata gus bal-bala ini mungkin paling tidak dikatakan itu dengan niat niru lah contoh pertama mungkin menuruti selera semenjak ini itu midanul istihad kenapa? wilayah-wilayah istihad itu luar biasa besar kalau sering cerita tentang putih-putih itu imam syafi itu tidak suka sama orang kaya karena dianggap itu halaluhahisab dan haram apa? halaluhisab nah haram di seksa yang baik hidup fikir terlahir fikir dan milih fikir tapi sampai pun ngawas imam malik ngawas muatok hatam terus yang baik tangklet kalian guru ini saya harus ngaji siapa? jawab imam malik di sik wongsi ngalim kaya aku abu hanifah ini murid jadi Muhammad bin Hasan Ashaibani setelah datang ke irak Muhammad bin Hasan Ashaibani ini kok nak ngitung emas ngitung duit ini di meja di ruang tamu yang baik itu di kiai ngitung duit di meja tamu ketika beliau janggal Muhammad bin Hasan Ashaibani ini kamu kagum ini ya siapa Muhammad bin Hasan ya tidak ada yang berlaku di teman 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 ampun yang suka yang semenjak itu terus kiai doani barokai istihat Muhammad bin Hasan Ashaibani ini kiai bisihan dia canggung tapi semenjak ada istihat bahwa ini mal-malus sholah itu terus canggung barokai istihat Muhammad bin Hasan Ashaibani terus terus termasuk dalam kitab ini ini Imam Shatibi Al-Maliki ini saya tidak ceritakan orang islam yang sholat sunat terus misalnya duha orang rokaat kobliya duhur batang rokaat dia batang rokaat kalian Islam yang mungkin tidak ada dulur-dulur masu-masu ngopi ngopi rokokan ini saya ceritakan itu ini saya tidak menyebabkan kalah ini itu 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 berdasar ilmu berdasar berdasar nafsu terus sehingga Islam itu 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 berdasar ilmu berdasar nafsu terus ikhtasoro alal faro'id dunan nawafiq ini dalilah hadis tiang nabi itu berdasarkan Islam berdasarkan sholat 5 waktu terus berdasarkan ramadhan berdasarkan berdasarkan terakhir berdasarkan 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 apa nabi ketika pulang 15 berdasarkan ini adalah istihad sehingga saking baraka istihad Rasulullah SAW berkata, ini adalah istihad ini adalah istihad dan tidak ada yang berkata dan tidak ada yang berkata terakhir tentang istihad Nabi Adam Nabi Adam ini corot yang kata ini adalah maksiat tapi di Al-Quran diterangkan setan ini sangat pintar Nabi Adam dengan segala kenikmatan di surga ini setan ini nangis ini pintar setan nangis nangis yang bikin kamu nangis itu apa saya ini kasihan sama kamu punya nikmat melimpah ruah segalanya berkecukupan tapi sayangis itu, kamu ini makhluk yang profan, makhluk yang setiap saat tidak bisa mati iman, menikmat-senikmat ini kalau kemudian kamu tinggalkan dan terus solusi ini dari Nabi Adam ada solusi ini berkata di Al-Quran dan berkata di Al-Quran ini berkata di Al-Quran ini berkata di Al-Quran seorang anak putih dari Nabi Adam ceritakan Nabi Adam bahwa Nabi Adam korban setan sampai ceritakan Nabi Adam maksiat sebenarnya aku maksiat yang di rubahku putuh kriminal ini jadi Nabi Adam itu tidak salah korban, godaan setan jadi suatan itu pinternya nangis, peduli ebuk-ebuk nopok empati seakan nikmat yang luar biasa begitu akhirnya kamu tinggalkan dan terus pilih solusi ini ini berkata di Al-Quran dan berkata di Al-Quran dan berkata di Al-Quran akhirnya Nabi Adam tertarik artinya Nabi Adam sebagai orang terjas ini aku tertarik pilih nikmat yang luar biasa ini awet solusinya dengar nasihat setan kemudian ketika beliau ragu setan sumpah bahwa ini pasti benar wawohis, ini mesti benar akhirnya mangan berhubung mangan itu yang seolah itu ya rako bertantu, rako berwarg namun dhako, dhako namun ngicipi mereka mangan sambil ragu karena yang seolah itu mungkin tidak ada dosa tapi mesti dosanya itu tidak ragu buat penikmat dosa mesti ada ragu ini mereka dhako namun ngicipi ketika ditanya Allah kenapa engkau melanggar aturan saya tidak boleh makan sajarat al-kulti dawe Nabi Adam wa'izzatika ya Rabbi ma'adzunnu anna ahaddan yahlifu bika kaziban aku ini bareng disebut Allah wawohi, demi Allah ini kalau kita menyongkok ada orang mencatat nama engkau kemudian dia bohong karena Nabi Adam ini semestabahu, rabbuhu, fatah, alih, wadab yang baiknya adalah al-mustabah orang yang dipilih Allah orang yang dipilih Allah saking menghormati nama Allah terus ketika setan menghormati tidak mungkin orang pakai nama Allah kemudian dia bohong jaman kalau mau di sarang misalnya buk bocah biasa bodohnya ingin menghormati mesti tidak cek lagi orang ini sikoh atau tidak karena nama-nama besar yang disebut apalagi menyebut wawohi demi Allah jadi kata kuncinya Nabi Adam korban karena iblis pakai nama Allah dan Nabi Adam tidak pernah mengira ada orang berani menyatut nama Allah kemudian goreng apalagi di sumpah sebab itu dosanya Nabi Adam yang ada di sana yang baik al-mustabah dipilih jadi apa? terprovokasi kalian sumpah di sini iblis karena ini ditiru kalian putus yang masyuri abduh bin umar ini ada yang ada di buddha ada yang ada di sholat ada yang ada di merdeka ada yang ada di sholat ada yang ada di buddha ada yang ada di buddha-buddha yang ada di sholat terus di merdeka abduh bin Umar suatu saat dapatlah laporan semua yang sholat itu pura-pura hanya ingin di merdekakan jawabnya abduh bin Umar itu ringan man khuda'ana lillah in khuda'nalah orang yang menipu saya dengan atas nama Allah saya bangga karena tertipu atas nama Allah karena itu yang sholat itu kebuddhaan kebodohan tidak senang saya bergabarokai kebodohan yang bergabar di Allah Allah itu tidak mengandalkan ini itu tidak ramah itu tidak goblok itu tidak sampai mengerti jadi orang-orang yang atas nama Allah itu orang-orang yang luar biasa jadi orang-orang yang ingin orang-orang yang ingin orang-orang yang pantes biasanya itu orang-orang yang ingin mengatakan ternyata sedih orang-orang yang sedih dia sedih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh